Terima kasih Anda telah bergabung dengan kami metode isokwiki 13 Iwan pagi ini kami akan menyampaikan ke teman-teman telah terjadi insiden kemarin sore kami melakukan pemupukan generatif terhadap anggur yang sebelah tetapi salah pohon teman-teman jadi beri-beri yang yang sudah mulai beriset mulai rontok teman-teman kalau dipegang langsung berudul langsung rontok semua ini teman-teman ini teman-teman ya jadi sudah rontok semua ini teman-teman ini juga ini sudah rontok semua jadi saya aplikasi MKP buruan kan O3 putih itu standar ya nih kita lihat ini coba kita lihat rontok semua pagi tadi itu baru saya perhatiin loh kok rontok oh iya salah saya naruhnya itu di pot yang satu lagi gitu nih udah rontok semua teman-teman nih ini beri-berinya yang pada rontok ini teman-teman kasihan ya nih padahal sudah cakep-cakep banget ya inilah para pensiunan yang terhormat kalau kita sudah di atas 60 tahun itu konsentrasi kurang begitu tajam ini ya jadi rontok ini sudah rontok semua ya mudah-mudahan disesain sedikit dari apa yang ada dan ini banyak rontok semua ini teman-teman tapi kalau beri yang sudah segede ini enggak teman-teman kuat tapi kalau yang masih ya seini ini ini rontok nih teman-teman dipegang langsung piur-piur gitu aduh ini enggak tega saya megangnya kalau masih kalau sudah yang segini-segini teman-teman ini kuat ya beri-beri yang masih yang sudah segedi-segedi ini sebiji jagung ke atas itu kuat ini juga ini yang yang disini teman-teman ini kuat kalau ini ini rontok nih teman-teman ini kalau dipegang langsung piur nih rontok nih ini juga ini juga rontok semua nih asian ya enggak tega untuk memegangnya nih tuh pada rontok semua ini teman-teman dipegang langsung kecil-kecil kayak gini jadi teman-teman ya awalnya itu saya mau membuahkan yang ini untuk fase generatif ya yang daunnya itu ada di sana sekendernya ada di sana itu yang sudah lebat sekali itu itu mau dibuahkan untuk pemumpukan tahap pertama yaitu KNO3 Buron sama MKP itu di sini tapi rupanya setelah malam itu saya ingat kok yang tak siram itu ini gitu karena saya memikirin ini buahnya kan jadi teman-teman ya ini menjadi satu pelajaran buat kita semua jadi jangan aplikasikan pupuk generatif pada anggur-anggur yang sedang habis melakukan penyerbukan tetapi kalau sudah berisetnya itu sudah segede-gede ini ini kuat teman-teman jadi tunggu sampai berisetnya itu sudah segede-gede jagung ini ini kuat tapi kalau masih segede ini teman-teman jangan ambil risiko ya gak kuat ini aku gak tega untuk pegangnya karena rontok ini aja sudah rontok semua kalau dipegang langsung merudul semua disana juga ini memang kemarin di rooftop kami cuaca sangat panas luar biasa ini kalau dipegang langsung piur-piur gitu baik teman-teman terima kasih kami minta maaf karena pagi-pagi udah meruput bikin video takut lupa teman-teman semangat lagi